Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aulia Seperti biasa, aku bakalan sharing dan berbagi ulasan Dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang bersama Yaitu fisiologi tumbuhan Tapi cekupannya apa? Yuk, udah penasaran kan? Yuk siapkan buku dan pahami baik-baik ya Nah, kita akan membahas tentang fotosintesis Nah, sebelum itu ada beberapa indikator yang akan kita bahas dalam video ini Yang pertama, kita akan mengetahui bagian yang kita bahas Bagaimana plasma, elektron, dan pigment Yang kedua, yaitu kita mengetahui nantik babalina fiksasi karbondioksida Yang ketiga, tumbuhan C3, C4, dan CHAM Dan yang keempat, kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang pengaruhi fotosintesis Nah, sebelum kita langsung ke teori Beberapa hari yang lalu, aku melakukan pratikum di laboratorium tentang fotosintesis Aku memanfaatkan uji SAK untuk mengetahui ada tidaknya amilum Pada tumbuhan yang ditutupi atau tidak ditutupi dengan alumunium apel Nah, seperti apa? Yuk kita simak videonya Sebenarnya aku tuh syukur banget Karena memang DBT berikan kesempatan untuk datang ke labur kan Pratikumnya, bayangkan kalau itu di rumah Dan itu enggak, gimana ya Enggak ada eventnya sama sekalinya kan Nah, dapat kita mengatakan bahwa fotosintesis sangat mempengaruhi sekali bagi tumbuhan yaitu cahaya Nah, kenapa cahaya? Dapat teman-teman lihat dari video sebelumnya tadi Tumbuhan yang ditutupi dengan aluminium foil selama 1x24 jam berbeda dengan tumbuhan yang tidak ditutupi dengan aluminium foil Nah, hal ini terlihat bahwa ada yang tidak hanya amilum Tumbuhan yang ditutupi dengan aluminium foil itu enggak ada amilumnya Sedangkan tumbuhan yang tidak ditutupi dengan aluminium foil itu terlihat berwarna lebih gelap ke hitaman Itu artinya menandakan bahwa tumbuhan tersebut atau daun tersebut ada amilum Nah, amilum inilah yang akan dimanfaatkan tumbuhan untuk menghasilkan senyawa-senyawa sebagai nutrisi bagi tumbuhan Nah, dapat kita katakan bahwa fotosintesis ini merupakan proses rangkaian yang terjadi hanya pada tumbuhan berklorofil atau tumbuhan hijau dan tentunya atau bakteri fotosintesik Nah, di sini energi matahari tadi cahaya diserap dan diuraikan menjadi senyawa-senyawa kimia seperti ada ATP dan ada NADPH Nah, kedua ini diuraikan lagi sehingga terbentuklah berbagai makanan untuk si karbohidrat Nah, si tumbuhan ini memanfaatkan secara sendiri, memasak sendiri, mengolah sendiri Dan itu kita istilahkan dengan si autotroph Beda sama kita ya, kita bergantung sama alam itu, itu autotroph Nah, di sini aku membahas tentang klorofil kan Nah, klorofil ini merupakan pigment hijau yang terdapat pada si daun Nah, fungsi dari klorofil ini adalah Dimana akan digunakan untuk menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis Yaitu proses biokingnya Dimana tanaman mensintesis karbohidrat pula menjadi pati dari gas karbon dioksida dan air Dengan bantuan sinar matahari Nah, artinya di sini tanpa adanya klorofil, tidak terdapat di fotosintesis Klorofil ini juga banyak macamnya Ada klorofil A, B, C, D, dan E Untuk klorofil A, B sama E itu ada pada tubuhan Sedangkan untuk klorofil yang ada C, D, E itu ada pada tanaman alga Terus pengetahuan tentang fotosintesis Selanjutnya kita masuk ke ini kata pertama Yaitu ada transfer elektron dan pigment Nah, klorofil merupakan salah satu pigment fotosintesis yang sangat penting sekali Hal ini digunakan untuk menyerap energi cahaya matahari Pada tasarnya, fotosintesis itu ada dua Ada yang melangsung secara reaksi gelap Dan ada yang melangsung secara reaksi terang Kalau reaksi terang itu membutuhkan cahaya itu terjadi di gerana Sedangkan untuk yang reaksi gelap itu tidak perlu cahaya Dan itu terjadi di era stroma Nah, itu dia si pigmentnya Nah, selanjutnya untuk dari transfer elektron itu juga ada dua Ada yang secara foto elektron siklik dan ada yang non-siklik Nah, kira-kira seperti ini ya slide-nya Kita mulai dari transfer elektron siklik Itu diawali dengan terangkutnya P700 Ada beberapa sektor dan kemudian lagi P700 Itulah mengapa proses ini hanya melibatkan fotosistem 1 Nah, di sini akan memasukkan ATP Nah, ada pun rangkaian proses dari elektron siklik ini adalah Di sini elektron dari asektor masuk ke dalam kompleks sitokrom Nah, masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom akan mengubah peningkatan energi Sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP Lalu, ya transfer elektron dan siklik itu yaitu Berbeda pada fotosistem 1 dan fotosistem 2 Di mana diangkut dari 680 menuju ke asektor 700 Nah, ini tidak akan kemudian lagi Sehingga prosesnya disebut dengan elektron non-siklik Nah, di sini akan dihasilkan yaitu ada oksigen Ada ATP dan NADPH Nah, ini terjadi pada fotosistem 2 Di mana diterima dalam bentuk cahaya Lalu, mengalami eksitasi Dan ini disebut dengan istilah aktifasi klorofil Nah, di sini untuk dari elektron Akan menghasilkan ATP berupa NADP menjadi NADPH Nah, kira-kira seperti ini bagaimana rangkaian proses elektron Siklik dan non-siklik Nah, itu dia ini kator pertama pembahasannya Semoga teman-teman bisa paham ya Selanjutnya kita masuk ke ini kator kedua Itu tentang fiksasi karbon dioksida Nah, fiksasi karbon dioksida ini merupakan Raksi gelap yang disimulasi oleh pencahayaan kloroplas Nah, di sini fiksasi karbon dioksida itu melakukan 3 tahap Apa saja? Ada karbok silaksi Ada reduksi Dan ada regenerasi Nah, itu dia fiksasi karbon dioksida Selanjutnya kita masuk ke ini kator yang ketiga Itu ada tumbuhan C3, C4, dan CAM Nah, kira-kira seperti apa ya? Penjelasannya apakah sama di antara mereka Atau berbeda di antara mereka? Nah, supaya teman-teman mudah memahami Ini sudah kelompokkan bagian-bagiannya Nanti aku jelasin sama gambarnya Nah, ini dia bagaimana perbedaan Antara tumbuhan C3, C4, dan CAM Telah akan dilihat ya Ini yang terakhir yaitu faktor-faktor yang pengaruhi laju fotosintesis Nah, apapun itu proses, kegiatan, tentu ada faktor yang pengaruhinya kan Begitu pun dengan fotosintesis Nah, di sini ada beberapa faktor yang pengaruhi fotosintesis Yang pertama adalah perbedaan jenis tumbuhan Nah, seperti yang aku sampaikan di indikator ketiga Tun jenis tanaman itu ada tiga Ada tumbuhan C3, C4, dan CAM Nah, biasanya untuk tumbuhan C3 Seperti tepung, eh seperti jagung, tebu, dan sergum Itu memiliki kecepatan laju fotosintesis yang lebih tinggi Dibandingkan tumbuhan yang termasuk di dalam kelompok CAM Nah, lalu yang kedua adalah umur daun Nah, ini dia ada satu tanaman Aku ambil ya Bentar ya Oke Nah, ini deh Nah, yaudah ini saja lah Karena lebih besar-besar semua kan Nah, di sini daun yang berukuran lebih muda Yaitu fotosintesisnya nggak secepat Yang bagian lagi proses pertumbuhan Nah, di sini kenapa begitu? Karena prosesnya di sini belum matang Atau belum sempurna Ya kan? Lalu, kalau seandainya tumbuhan ini lagi berbuah Lagi berbunga Lagi berbiji Atau lagi-lagi proses tumbuh Nah, di sini proses-lagi proses itu lebih cepat Karena ada energi yang menyerapnya Nah, sedangkan pada tumbuhan yang udah layu Udah tua Karena itu lebih lambat fotosintesisnya Karena apa? Karena kelola filmnya itu udah rusak Lalu, yang ketiga Yaitu ada suhu darah Suhu darah itu tergantung pada jenis tanamannya Terkadang ada tanaman itu yang mampu hidup suhu tinggi Fotosintesisnya juga tinggi Tapi ada juga tumbuhan yang suhu rendah Tapi fotosintesisnya juga tinggi Itu tergantung bagaimana adaptasi dari tumbuhan itu sendiri Lalu, yang keempat adalah ketersediaan air Nah, jelas kan? Selain dari karbon dioksida Bahan utama dari fotosintesis itu adalah air Nah, seandainya kalau air nggak ada Apa yang akan mau diserap? Iya kan? Apa yang mau ditransportasikan? Jadi, air saat mencuri bagi proses fotosintesis Nah, selain itu juga ada proses-prosesnya Yang mempengaruhi seperti Adanya Ketersediaan gas karbon dioksida dan oksigen Lalu ada peloton udara Ada unturnhara Dan ada kematan daun Biasanya, daun yang letaknya itu di tajuk Itu lebih lama untuk mendapatkan laju fotosintesis Ini masalah aku tentang fotosintesis Semoga apa yang aku sampaikan Pemanfaat Dan tentunya bisa menambah Tidak hidupmu bagi kita semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye Bye